Dari Jakarta pengunjung memadati Istora Senayan, Jakarta di hari kedua Alobeng Festival 2024 digelar. Sejak pagi pengunjung sudah mengantre untuk menyaksikan penampilan artis papan atas mulai dari artis dalam negeri hingga yang paling dinanti performa K-pop Wavy di Alostage. Di hari kedua Alobeng Festival 2024, pengunjung antusias memadati area Istora Senayan, Jakarta. Pengunjung antusias sebab di Alobeng Festival hari kedua ada penampilan sejumlah penyanyi papan atas seperti Bunga Citra Lestari, Hi-Fi, Projek Pop, Hindia, hingga yang paling ditunggu-tunggu penampilan K-pop Wavy. Para penggemar K-pop Wavy bahkan rela antri sejak pagi walau penampilan idolanya akan berlangsung malam hari demi mendapatkan posisi penonton di depan. Walau sembari lama menunggu, para penggemar Wavy tetap antusias dan semangat menyanyikan lagu idolanya. Lagu apanya yang paling disukai kira-kira ini? Lagu terbarunya ya? Lagu terbarunya Uzi, itu judulnya Give Me That. Give Me That? Boleh kembali aneh? Oke, boleh. Boleh, boleh. Boleh, ya. Kita ajak mereka nyanyi ya lagu Wavy ya. Dua, tiga. Give me your love, give me your love, give me your love. Give me your love, give me your love. Oh, 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 oh. Baby, can you give me that? Woohoo! Baby, can you give me that? Woohoo! Baby, can you give me that? Give me that? Give me that? Give me that? Yes! Tak hanya penggemar Wavy, pengunjung Alobank Festival juga antusias menanti konser penyanyi papan atas di panggung outdoor. Bahkan, sambil menunggu penampilan idola mereka naik ke atas panggung, para pengunjung juga heboh bernyanyi sendiri. Pengen nonton artis yang paling favorit siapa nih? Oke, kalau buat yang favoritnya sih, tadi kita udah mau nonton Hi-Fi. Oke, Hi-Fi. Terus kalau mbak Firanya? Hindia. Ada yang Hindia. Ini yang lain gimana? Oh, Hindia juga. Oh, ada dua penggemar Hindia yang lainnya Hi-Fi gitu ya. Oke, oke. Boleh nggak satu-dua lagu nih mungkin? Mas, kibir ini tak bernatabung, kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di ayu sara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanku hanya kamu, diri ku tak mau ku untuk bicara bahwa dia tak ingin mencawa dan singgah dukung. Oke, terima kasih. AloBank Festival digelar selama dua hari, yakni 21 dan 22 Juni 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Pembelian tiket dilakukan secara online maupun on the spot menggunakan aplikasi AloBank. Ya, untuk mengetahui keseruan AloFest hari ini kami sudah terhubung dengan produser lapangan Satrio Adi, Wicaksono di Istora Senayan, Jakarta. Selamat malam, Jojo. Saya lihat di belakang Anda sudah ramai sekali. Kemarin di hari pertama AloBank Festival 2024 saya sempat datang. Bahkan masih ramai sampai tengah malam, jam 12 malam. Ini kira-kira ini ada beberapa jam lagi menuju tengah malam. Kira-kira apa yang senang ditunggu-tunggu oleh pengunjung dan ada keseruan apa saja yang tersisa di hari ini. Jojo. Ya, selamat malam, Victor. Benar sekali bahwa di AloFest 2024 di Istora Senayan ini semakin malam, semakin ramai. Karena tadi setelah istirahat sholat maghrib, ini tadi sudah dibuka di panggung outdoor dengan penampilan dari grup band Reality Club. Dan nanti para pengunjung yang hadir di area outdoor ini juga akan dimanjakan dengan lagu-lagu nostalgia dari The Massive. Kemudian juga ada Hindia dan juga nanti ditutup dengan Disc Korea. Dan di panggung indoor atau di panggung utama AloFest 2024 gak kalah menari. Karena tadi sudah dibuka pukul 18.30 dan langsung digebrak dengan salah satu bintang tamu utama atau guest star yaitu grup boy band asal Korea. Sebenarnya ini sebenarnya asal Tiongkok tapi ini merupakan satu manajemen dengan NCT. Nama grup bandnya adalah WayV dan ini sedang digandrungi oleh para Gen Z atau generasi Z di Indonesia khususnya. Dan bisa dilihat di belakang saya bahwa sekarang ini masih banyak para pengunjung dari AloBank Festival 2024. Yang sedang ya tentu saja bercengkrama dengan satu sama lain kemudian menunggu penampilan selanjutnya. Karena setelah ini di panggung outdoor kita akan menunggu penampilan dari The Massive. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu era 2010-an. Ada Cinta Ini Membunuhku, kemudian ada Merindukanmu dan sebagainya. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya AloFest 2024 saat ini saya telah tergabung, terhubung dengan Ibu Esther Tobing selaku grup head digital business partnership dan growth dari. AloBank. Selamat malam Ibu Esther. Selamat malam, apa kabar? Baik Ibu. Selamat siam malam ini. Seru banget Ibu. Ibu bisa diceritakan untuk AloFest 2024 ini merupakan AloFest yang kedua ya sebelumnya 2022. Dan Ibu perbedaannya apa sih dengan AloFest 2022? Oke, jadi waktu kita launching di tahun 2022 bulan Mei itu awal kali AloBank diluncurkan. Sebenarnya ini adalah acara setahunan, cuma karena tahun lalu memang ada ton politik, maka kita pindahkan ke 2024. Kita pengen lagi ngundang dan bertemu dengan customer kita yang hari ini udah 10 juta. Ya, udah 2 tahun 10 juta. Kemudian kita pengen ketemu, memberikan konser yang terbaik, penampilan yang terbaik, entertainment yang terbaik. Supaya, dan tentunya kita juga ingin memberikan banyak sekali promo-promo. Kenapa? Karena di malam ini di Istora ada hampir 100 merchant dari makanan, F&B, semuanya lengkap. Dan kita pengen nasabah-nasabah bisa bergembira ria, menyambut anniversary yang kedua AloBank. Kalau promo yang ditawarkan sederibu dari AloBank, apa saja ini? Oh, ada banyak. Produk pertama kita adalah AloPrime, ada cashback Rp25.000 plus juga ada pay letter. Itu pun memberikan cashback 25% untuk semua transaksi. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini, ayo datang gitu ya. Dan brand-brand F&B kita cukup terkenal gitu ya, cukup banyak. Kalau dilihat dari ujung sana sampai atas dan bawah full sangat banyak sekali. Kita memberikan banyak sekali promo. Ada AloGrow, kita juga ada games di booth kita. Jadi ayo datang ke sini, masih ada sampai jam 12 malam loh kita. Ibu, kalau dari line-up-nya sendiri. Menarik karena menggandeng atau mendatangkan Wavy ini sedang diminati sekali oleh generasi Z di Jakarta. Alasannya apa, Bu, membawa Wavy ke sini? Oke, di 2022 kita juga mengundang NCT. Dan memang NCT itu K-pop band yang cukup terkenal ya. Nah, kali ini kita mau panggil Wavy kenapa? Karena memang Wavy ini baru pertama kali datang ke Indonesia di tahun ini. Sehingga kita pengen masyarakat Indonesia, customer, dan semua all of friends gitu ya bisa menikmati penampilan NCT Wavy. Selain itu, mungkin nih group band ataupun musisi-musisi Indonesia ini siapa sih yang menarik? Yang belum tampil, sesaat lagi akan tampil siapa, Bu? Dispil, mohon Ibu. Oke, dari tadi pagi mulai jam 2 udah ada Wavy, kemudian ada Project Pop, ada agak lain. Nanti ada The Massive, di dalam, di indoor akan ada Wavy penutupnya. Dan saat ini sudah ada Rossa, BCL, dan Armada. Jadi banyak sekali, ayo teman-teman yang mau datang malam Sabtu gitu ya, eh malam Minggu gitu ya. Silahkan datang, nikmatin acara Alobank Festival 2024. Oke, Ibu, tapi kalau dari segi evaluasi, ini kan sudah hari kedua, kalau Ibu melihat antusiasme para pengunjung dari alofas ini, apakah lebih banyak dari tahun lalu atau seperti apa? Oke, untuk tahun ini cukup meriah dan lebih banyak. Day pertama kita sudah menjual tiket 15 ribu, di indoor ada 8 ribu, di luarnya ada 7 ribu, kemudian di day kedua ini, indoor ada 8 ribu, dan di luar ada 10 ribu. Jadi untuk hari ini kalau teman-teman lihat, itu kurang lebih ada sekitar 18 ribu orang nih hari ini, lalu lalang menikmati pertunjukan ada indoor dan outdoor. Ibu, terakhir mungkin, nextnya nih ya, setelah 2024 akan ada rencana alofas-alofas selanjutnya, dan mungkin akan mengundang siapa nih kalau di alofas selanjutnya? Oke, jadi alofas ini, Alobank Festival tepatnya akan kita lakukan tiap tahun. Dan satu tahun itu kita sebenarnya ada dua agenda. Yang pertama ada Alobank Hangout, di mana kita akan mengundang brand ambassador kita, itu rahasia nih gitu ya, tapi tetap bintang Korea. Jadi akan ada dua agenda, yang pertama Alobank Festival dan Alobank Hangout, untuk di bulan, di tahun ini. Di tahun depan kita akan undang tentunya band-band Korea terkenal, ya. Kenapa? Karena kita tahu animo penonton terhadap Korean pub gitu ya, masih sangat baik gitu ya, dan kita berharap mereka bisa terhibur dengan pertunjukan-pertunjukan yang diberikan oleh Alobank Festival. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Esther, terima kasih sudah menyelenggarakan alofas, semoga dan semaria ini Ibu. Sukses selalu untuk Ibu Esther. Ya, Ibu Victor dan juga Pemirsa memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Esther, bahwa penjualan tiket di Alofas 2024 ini sangat cepat ya terjual. Karena sejak dua jam setelah pembukaan tiket untuk yang indoor khususnya, ini sudah terjual sebanyak sekitar 8.000 tiket. Sementara untuk outdoor-nya ini ada dua hari, kemarin dan sekarang, ini 10.000 tiket sudah terjual. Terjual, dan tentu saja habis ini saya akan ikut nonton grup band yang akan tampil selanjutnya, ada The Massive, kemudian ada Hidia dan Diskoryo, karena semakin malam ini anginnya juga semakin kencang, rambut saya sudah berantakan, tapi siap, saya siap seru-seruan di Alofas 2024. Kembali ke Victor. Ya, Jojo, dapak seru sekali ya. Selamat berbalam minggu di sana, berakhir pekan di sana, nanti selain bernostalgia dengan lagu-lagu yang dibawakan penyanyi-penyanyi, jangan lupa icip-icip ya, karena banyak kuliner yang lezat di sana. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono, selamat menikmati.